...di penandatanganan MOU dan kerjasama dengan berbagai mitra. Oleh karena itu, kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung dan menuju ke meja penandatanganan. Yang pertama, Rektor Universitas Indonesia, Bapak Ari Kucoro, dengan hormat kami berserahkan. Kemudian, Dekan FKGUI, Ibu Nia Ayu Ismaniyati. Yang tak dihormati juga, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Bapak Heri Gunardi. Direktur Utama Hermina, Dr. Has Moro. Direktur Mandiri Amal Insani, Bapak Erwin Setiawan. Senior Vice President, Group Head Government Solutions Bank Mandiri, Ibu Nila Maita Dwi Rihanjani. Dan juga kami mohon kesediaan untuk dapat naik ke atas panggung, Vice President PT Paragon Technology. Dr. Sari Hairun Nisa, SPKK. Dan Wakil Direktur FSKGM-FKGUI, Dr. Igi Faisal Aghazali, MM. Dan kemudian juga sudah bergabung dengan kami di Zoom, joining us via Zoom, Director of Division for Globalization Initiative, Graduate School of Dentistry, Toku University, Mr. Buangmo, PhD. And also Dean of International Affairs of Samhita Institute of Medical and Technical Science in India, Dr. Lasmi Tamabelu. Baik, dan yang pertama kita akan saksikan bersama-sama penandatanganan Nota Kesepahaman bersama antara Rektur Universitas Indonesia dan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia. Silahkan kepada Prof. Aiko untuk melakukan penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama. Ya, kita berikan tepuk tangan. InsyaAllah berapa, rancang, semuanya, sukses, dan bawa kebaikan bagi FKGUI dan juga PSD. Ya, dan yang kedua penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Dekan FKGUI dengan para pimpinan atau perwakilan dari instansi dan mitra. Dan yang pertama adalah dengan rumah sakit Hermina, Indonesia. Ya, dan juga PT Paragon dan Teknologi dipersilakan untuk menandatangani perjanjian kerjasamanya RSKGM-FKGUI, Bang Mandiri, Mandiri Amal Insani, Tohoku University, dan juga Sanita Institute of Medical and Technical Science. Baik, kepada Ibu Nia mohon untuk dapat menandatangi semua perjanjian kerjasama yang ada di semua meja ini. Jadi nanti semuanya akan ditandatangani setelah ini ya, Ibu ya. Baik, kita potong bersama terlebih dahulu. Ya, bisa diambilkan semua. Boleh buka masker sebentar mungkin, Ibu. Ya. Baik dan kami mohon kepada Bapak Rektor, Direktur BSI dan juga Ibu Dekan untuk tetap berada di panggung Dan kepada mitra yang lain kami persilahkan untuk kembali ke tempat sebelah Melanjutkan langkaian acara kita dengan pemberian belakang Oleh karena itu Pak Ari, kemudian Pak Heri dan juga Ibu Dekan kami mohon tetap berada di atas panggung Pak Rektor kami mohon tetap berada di atas panggung Karena ada penyerahan plakat yang pertama dari Rektor Universitas Indonesia kepada Dirut BSI Baik dan juga pelakat dari BSI kepada Universitas Indonesia Diserahkan oleh Pak Heri kepada Prof. Ari Ya bisa berfoto bersama lagi, oh sudah ya, sudah banyak ya fotonya ya Oke siap, baik kami persilahkan kembali ke tempat sekolah Bapak Ibu Ya baik dan masih ada beberapa rangkaian acara lagi Dalam rangka CIS Natalis ke-62, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia Dengan temanya kali ini adalah 62 tahun Fakultas Kedokteran Gigi senantiasa berkomitmen menciptakan dokter gigi yang unggul dan berinovasi untuk kemajuan dunia kesehatan terakhir Jadi memang inovasi ini sangat diperlukan ya dalam dokteran gigi kalau menurut saya sebagai penggunaan jasa begitu Karena dulu itu kayaknya susah banget ya bawa anak-anak kita ke dokter karena pasti bayangannya itu udah yang menderita lahir batin gitu Tapi sekarang dengan teknologi dan inovasi itu semua rasanya buat kita yang pergi ke dokter gigi itu kayak lebih nyaman aja gitu Semuanya itu udah serba apa ya serba menyenangkan lah begitu kayaknya kalau sekarang ini terlalu pergi Jadi sesuai dengan tagline-nya unggul dalam inovasi ya Baik kita akan melanjutkan dengan acara yang berikut Seperti kita ketemu bersama para hadirin Indonesia telah sukses menjadi pemimpin sekaligus warna rumah pada presidensi G20 di Bali Dan pada konferensi tingkat tinggi tersebut Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Negeri Indonesia Berkontribusi dengan memberikan policy brief tentang penguatan arsitektur kesehatan global Dan salah satunya ini adalah pembentukan pandemic fund ya Serta kerjasama penguatan kapasitas produksi kesehatan di negara berkembang Sehingga kami ucapkan terima kasih juga kepada Menteri Kesehatan dan juga jajaran dari Kementerian Kesehatan Indonesia Yang sangat biasa berkontribusi dalam melakukan yang juga meningkatkan untuk pelayanan kesehatan di Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih